Nathalie Holster mulai berani katakan ini pada Franz, suleh ingatkan masih masa idah. Nathalie kini mulai sedikit terang-terangan mengumbar kemesraan bersama Franz ke muka publik. Meski malu-malu, Nathalie mengatakan jika Franz orangnya recan orang yang bisa bikin Nathalie tersenyum. Hal itu terlihat dari unggahan selep oncom di kanalnya. Nathalie dan Franz Faisal kemarin juga membagikan momen saat tengah di pantai. Mereka berdua juga terlihat romantis. Sementara itu saat suleh ditanya media soal kedekatan mantan istrinya, suleh hanya tersenyum dan memberi dukungan. Namun suleh ingatkan jika Nathalie masih dalam masa idah. Suleh juga menambahkan calon suami Nathalie harus lebih baik darinya. Nathalie dan suleh saat ini hubungannya masih baik-baik saja. Hal itu antara tanggung jawabnya sebagai orang tua yang harus terus berikan kasih sayang pada buah hatinya. Suleh dan Nathalie sering berhubungan lewat telepon saat suleh kangen ingin bertemu Adzam. Adam juga sangat bahagia saat bertemu suleh dan Nathalie terus mendampingi suleh saat Adzam di genongan sang ayah. Diketahui sebelumnya, Nathalie sempat memberi pernyataan jika dirinya tak mau menikah buru-buru. Hal yang sama pun diperlihatkan suleh yang ingin utamakan masa depan Adzam. Terima kasih telah menonton!